Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Banglobis Oficial yaitu sebuah channel yang membahas seputar tips, tutorial, serta ulasan tentang teknologi Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial yaitu bagaimana cara membuat tanda tangan online melalui HP Simak terus video kita ini dan jangan di skip agar kamu bisa paham dan mengerti bagaimana cara membuatnya dan bagi kamu yang baru mampir di channel kita ini jangan lupa subscribe channel kita ini dan bunyi di tanda loncengnya agar kamu selalu dapat update video terbaru dari channel Banglobis Oficial oke baik langsung saja kepada langkah tutorialnya jadi di video kali ini saya akan membagikan cara membuat tanda tangan online melalui HP ini mungkin cocok sekali bagi kamu yang sedang mengikuti tes CPNS atau mungkin sedang mengikuti P3K atau mungkin kamu sedang melamar sebuah pekerjaan ke perusahaan besar dan tanda tangannya itu harus dalam berbentuk online tidak bisa dalam bentuk langsung tapi kamu belum tahu caranya bagaimana jadi di video kali ini akan saya bahas dengan begitu mudah dan semua orang bisa melakukan hal tersebut caranya adalah yang pertama kita masuk kepada aplikasi playstore kemudian di aplikasi playstore ini kita ketikkan disini kemudian kita cari maka nanti akan muncul seperti ini jadi disini ada WVS Oficial baik itu PDF ataupun Word bisa kita buat atau bubuhkan tanda tangan kita disana jadi silahkan download terlebih dahulu aplikasi ini jadi berhubung saya kemarin sudah mendownloadnya jadi tinggal update saja oke disini kita tunggu sebentar masih update MB ini tidak terlalu besar cuma 42,67 MB jadi ini aplikasi ini sangat memudahkan sekali bagi kita yang mungkin sedang ikut tes CPNS atau mungkin mengikuti tes P3K sangat mudah sekali untuk membuat tanda tangan online melalui HP oke kita tunggu masih menginstall oke langsung saja kita buka aplikasi WPS Oficial maka nanti kita akan dibawa ke tampilan beranda dari WPS ini oke kalau tampilannya seperti ini silahkan klik yang bagian tanda silang yang ada di pojok kanan atas ini adalah tampilan dari beranda terkini dari aplikasi WPS ini caranya adalah jadi disini sebelumnya pada hari ini saya akan mempraktekkan cara membuat tanda tangan di aplikasi eh sorry maksudnya di file yang berbentuk Word jadi kita klik yang bagian buka file kemudian sesuaikan karena berhubung hari ini saya akan mempraktekkan yang bagian file berbentuk Word kita klik yang bagian Dodge tapi kalau kamu mungkin ingin membubuhkan tanda tangan dalam bentuk PDF kamu klik yang bagian PDF atau mungkin kalau kamu ingin menambahkan tanda tangan di bagian PPT kamu klik pula yang bagian PPT oke sejauh ini mungkin sudah bisa dipahami jadi kita klik saja yang bagian Dodge maka kita akan diarahkan ke berkas atau file yang mana disini file nya akan kita pilih jadi disini saya akan memperlihatkan sebuah file yaitu surat lamaran ini adalah sesuatu surat lamaran untuk mengikuti P3K jadi disini belum ada tanda tangannya disini saya akan menambahkan tanda tangan disini secara online jadi caranya adalah kita klik yang bagian alat yang ada di pojok kiri bawah oke kemudian kita scroll ke atas kemudian disini ada bagian lihat kita klik kemudian kita scroll lagi nah disini ada tanda tangan oke bisa dilihat mungkin disini jadi kita klik yang bagian tanda tangan kemudian kita buat tanda tangan jadi kita klik yang buat tanda tangan maka nanti kamu akan dibawa ke tampilan seperti ini jadi kita buat tanda tangan kita disini belakang buat secara manual oke ini saya beli contoh saja kemudian setelah selesai tanda tangan kamu itu kamu buat kamu bubukan disini silahkan klik yang bagian selesai maka secara otomatis tanda tangan itu akan muncul jadi kalau memperbesarnya silahkan tarik yang ada seperti lingkaran ini yang disini untuk memperbesar tarik ke belakang kalau ingin memperkecil tarik ke depan oke kita sesuaikan posisinya nampaknya masih kecil sekali kita perbesar lagi oke setelah rasanya mungkin sudah pas tanda tangannya kemudian disini kita klik yang bagian seperti ada tanda checklist yang ada di pojok kiri atas kita klik kemudian kita klik yang bagian ada icon yang ada di samping edit maka secara otomatis file ini itu akan tersimpan kembali di hp kita yang sudah ada tanda tangannya begitu mudah sekali bukan kalau saya bisa kenapa tidak dengan kamu oke mungkin itu saja tutorial singkat kita pada hari ini dan jangan lupa bagi kamu yang baru mampir di channel kita ini subscribe channel kita ini dan bunyikan tanda loncengnya agar kamu selalu dapat update video terbaru dari channel Bang Lubis ofisial sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.